Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya, di Emir Widya Channel. Salam soan profesional Indonesia. Kembali ke rumah keluarga saya di Lembang. Kebetulan cuaca cerah, jadi kita bisa sedikit ambil gambar di luar. Dan saya harap pemirsa bisa menikmati pemandangannya. Oh, tapi jangan lupa, apa yang saya akan presentasikan hari ini lebih penting. Di tangan saya, sebelah kiri ini, saya ada mikrofon. JTS PDM-3, ini baru saya beli kemarin. Saya ingin mencoba membandingkan ini dengan mikrofon yang saya pergunakan saat ini. Di tangan saya ada Carol GO26. Coba kita bandingkan dengan JTS PDM-3 ini. Ini dusnya demikian. Harusnya ada ekstra kabelnya, tapi ekstra kabelnya sudah saya simpan. Kalau melihat bentuknya, ini mengingatkan saya pada satu merek terkenal. Saya tidak usah sebutkan mereknya. Jadi pemirsa bisa bandingkan, lihat sendiri. Nah, begini mirip bukan antara Carol sama JTS. Karena ini model yang sangat umum sekali, kita sudah kenal sekali. Dan ini model tidak pernah diganti dari tahun berapa ya? 70 kalau tidak salah. Sekarang saya mau ajak pemirsa jadi juri. Suara yang mana yang lebih baik. Kalau memungkinkan pemirsa bisa pakai earphone yang cukup baik untuk membandingkan kedua suara mikrofon ini. Baik, saya sambungkan. Oh, ini warna merah. Nah. Ini suara Carol GO26. Dan ini suara JTS PDM-3. Sekali lagi. Ini suara Carol GO26. Nanti pemirsa bisa bandingkan dengan earphone. Kemudian ini suara JTS PDM-3. Nanti saudara bisa bandingkan dengan earphone. Nah, penutupan saya pakai ini saja. Jadi, kita bisa melihat bagian dalamnya sedikit ya. Kita bisa melihat bagian dalamnya. Ayo kita bongkar sedikit. Bentar, ini warna biru. Supaya tidak salah. Ini bagian dalam daripada JTS. Eh, daripada, maaf. Ini Carol GO26. Ini bagian dalamnya seperti ini. Sayang, ini ada baut sedikit di sini. Kalau tidak, saya bisa buka ini. Jadi, baut ini megang bagian dalamnya. Jadi, saya harus. Ini kebetulan ada suspensi karetnya seperti itu. Kalau baut ini tidak dibuka. Rasanya saya tidak bisa buka ke dalam. Ah, ini padahal bautnya. Baut obeng biasa. Nanti, di yang berikutnya saya. Kita akan penasaran kita buka. Bentar, saya tutup lagi. Nanti, saya tidak ada microphone. Nah, saya kembali pakai Carol GO26. Kita lihat sekarang dalamnya JTS seperti apa. Kembali lagi, mirip sekali seperti sebuah microphone yang kita kenal. Sangat terkenal sekali bentuknya seperti ini. Mudah-mudahan pemirsa bisa ingat ini seperti apa. Kebetulan yang ini gampang. Kalau yang ini kita bisa buka. Pemirsa bisa lihat. Ini bagian dalamnya. Seperti ini. Saya tidak akan buka lebih jauh. Kita bisa lihat tiga kabel. Hanya saja. Sedikit disayangkan. Dengan tiga buah kabel ini. Kalau di sini tanpa apa-apa di dalamnya. Coba. Mungkin kamera bisa lihat ke bagian dalam. Zoom bagian dalam ini. Ini di dalam sini tidak ada apa-apanya lagi. Sehingga. Kalau ada phantom power. Microphone ini pasti rusak. Kenapa? Karena ini tiga kabel. Ada negatif. Ada positif. Ada ground. Phantom power itu akan. Kalau saya tekan ini. Knop yang merah ini. Phantom power akan mengalir ke microphone ini. Dan microphone ini akan rusak. Cebol. Baik. Bagaimana dengan. 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 Carol. Go26. Carol. Go26. Saya sudah pernah buka dalamnya. Kabelnya hanya isi dua. Negatif dan positif. Ya. Supaya tidak terkejut. Saya. mute. Nah. Phantom power sudah menyala disini. Ini sudah menyala. Pemirsa bisa dengarkan sendiri. Suaranya tetap ada. Aman. Microphone ini. Kalau dengan. PDM 3 bagaimana. Kita tinggal putus groundnya. Jadi sebetulnya itu hanya. Apa ya. Bukan. Bukan. Sesuatu yang sulit. Kita hanya. Memutuskan groundnya saja. Tetapi kita harus berhati-hati. Terhadap produk yang kita beli. Supaya kita bisa memahaminya. Dan kita bisa. Menyetel dan mengesetnya dengan baik. Demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sound profesional Indonesia. Jangan lupa like dengan subscribe-nya. Terima kasih.